Ada seorang Arab badui datang pada Rasulullah apa yang dia tanya teman-teman dia bilang seperti Ya Rasulullah, apa sebenarnya yang Allah wajibkan kepada saya kata Rasulullah, Allah wajibkan kepadamu 5 kali solat dalam sehari semalam baik apalagi Ya Rasulullah kata Rasulullah SAW Allah wajibkan kepadamu mengeluarkan zakat baik, apalagi Ya Rasulullah Allah wajibkan kepadamu berpuasa pada bulan Ramadhan baik, apalagi Ya Rasulullah Allah wajibkan kepadamu naik haji jika engkau termasuk golongan yang mampu kata orang tersebut baik, apalagi Ya Rasulullah kata Rasulullah tidak ada SAW mengatakan tidak ada hanya itu yang diwajibkan Allah kepada lalu kemudian orang ini mengatakan perhatikan perkataan orang badui, ini hadisnya sahih kata orang yang bertanya ini Ya Rasulullah seandainya saya mengamalkan amalan tersebut hanya mengamalkan amalan tersebut dan saya tidak menambah apapun perhatikan ikhwas kalian Ya Rasulullah seandainya saya hanya mengamalkan amalan tersebut dan saya tidak tambah sedikitpun dan saya menjaga yang Allah haramkan yang Allah larang kepada saya kata orang tersebut apakah saya masuk surga ini perhatikan ya saya cuma mengamalkan amalan itu dan saya menjaga yang dilarang karena saya tidak melakukan yang diharamkan apakah saya akan masuk surga kata Rasulullah s.a.w. ya kau akan masuk surga menjaga yang dilarang tapi mengamalkan yang diperintahkan saja yang diwajibkan saja tidak ada sunnahnya saudara sekalian maka saudara sekalian melakukan Allah s.w.t menjaga ini posisinya jauh lebih utama dibanding meraih apa yang harus anda jaga dua hal jaga dari apa yang Allah haramkan dan jaga dari apa yang Allah perintahkan setelah itu baru anda meraih jadi kemana kita menjaga amalan hati kenapa? karena paling banyak yang merusak amalan kita sehingga kemudian kita tidak menemukan amalan itu di akhirat yaitu hati kita bayangkan syaitan itu pandai sekali menggoda manusia saudara sekalian pandai sekali ketika dia gagal menggoda manusia ketika berawal dalam melaksanakan kebaikan dia awalnya dengan niat kalau gagal di niat dia goda di niat kalau tetap lurus niatnya dia goda ketika beramal antum sebelum datang di goda apakah antum kemudian berniat untuk A, B, C dan seterusnya atau betul-betul meluntut ilmu karena Allah setelah antum berhasil melawan godaan-godaan syaitan antum digoda dengan kadang-kadang hujan, macet apakah antum masih mau berangkat ke majlis atau tidak ini godaan-godaan saudara sekarang antum digoda dengan mungkin tontonan-tontonan bola ya bertepatan misalkan dengan persija yang lagi main misalkan ini contoh aja ini atau bertepatan dengan apa film-film yang main di TV atau dan seterusnya antum digoda antum berhasil, antum tidak akan pernah lolos syaitan menggoda ketika sedang bermajlis antum digoda dengan berfikir macam-macam antum ikut majlis tapi fikiran antum tidak ada badanmu di majlis tapi hatimu di luar majlis misalkan atau kemudian ikhwas kalian antum digoda dengan ketika bermajlis upload status update story dan seterusnya ini godaan-godaan-godaan atau sambil balas whatsapp dan seterusnya ini di antara godaan-godaan ketika ketika dia gagal lagi antum bertutup konsentrasi ketika belajar bermajlis dan seterusnya syaitan goda setelah bermajlis masya Allah di majlis serius berniat sudah benar niatnya sudah karena Allah majlisnya sudah benar ketika kemudian keluar baru keluar lagi ngambil bakmi misalkan di depan ini masya Allah ya setelah kita biasanya ya kajian disini kan ada bakmi kadang-kadang somai kadang-kadang batagor dan seterusnya pas ngambil bakmi dan seterusnya sambil nunggu ya tukang bakminya ya buat dia gibahi saudaranya dia ceritakan kejelekannya baru bermajlis hilang amalan coba nah saudara sekalian tahukah kalian ketika Ibrahim mau bangun Kaabah diperintahkan berniat gagal Iblis menggodanya dia tetap membangun Kaabah dan membangun Kaabah bersama Ismail anaknya makanya Allah mengatakan ingatkah kalian ketika Ibrahim baru selesai membangun Kaabah bersama anaknya jadi setelah selesai ingat kita digoda di tiga tempat sebelum beramal ketika beramal selesai beramal maka Antum ketika sering kajian Antum yang sudah hijrah Antum yang sudah mulai baik akhlak Antum Antum sudah mulai baik peribadaku Antum Antum sudah baik bertambah ke ilmuwan Antum hati-hati jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa aman dari godaan Iblis dan syaitan ikhwah berapa banyak orang yang justru setelah dia berhijrah kesombongannya akhlaknya tidak mencontohkan bahwa dia umatnya Rasulullah setelah berhijrah mungkin pakaiannya lebih syari tetapi justru akhlaknya lebih tidak syari na'udhu billah midhali ini kenapa? karena gagal gagal ketika apa? gagal ketika telah selesai berhijrah ingat saudara sekali ujian kita tantangan kita bersama Iblis bukan hanya sebelum beramal bukan hanya ketika beramal tapi yang kadang-kadang banyak orang gagal ketika setelah selesai beramal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati